Sementara itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hingga saat ini memang belum mau menyatakan dukungan kepada Basuki Caya Purnama atau AHOK. PDI Perjuangan mengajukan syarat kepada AHOK jika ingin diusung sebagai calon gubernur dari PDI Perjuangan pada Pilkada 2017. Ia harus mendaftar secara resmi sebagai calon gubernur melalui partai politik yaitu PDI Perjuangan dan mengikuti tahapan yang telah digariskan PDI Perjuangan. DPP, PDI Perjuangan juga masih menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan KPK terhadap dugaan tindak pidana dalam kasus sumber waras dan juga reklamasi Teluk, Jakarta. Harus melalui mekanisme yang berlaku di PDI Perjuangan. Satu satu mekanisme adalah mendaftar. Nah sampai saat ini kan memang Pak AHOK belum pernah mendaftar. Kalau misalnya pada saat-saat terakhir juga Pak AHOK kemudian dia mau mendaftar, saya kira PDI Perjuangan dalam posisi yang tetap akan melakukan proses lebih lanjut.